Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kita masak tumisan sayur yuk Selain gampang dan murah, juga sehat pula Dan semoga video saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua Tak lupa saya mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Spesial untuk teman-teman yang selalu support Dapur Sehat SK Kita akan membuat atau menumis toge Bayam yang diisi dengan jagung Genjer dan sawi hijau Semuanya tampak segar teman-teman, yuk langsung saja kita menuju ke dapur Sayurannya semua kita cuci dulu Pertama cuci memakai air biasa Yang kedua memakai air garam Dan yang ketiga bilas lagi dengan air biasa Jadi bersih sekali bukan? Memakai garam agar kotoran yang menempel bisa rontok Jadi sayuran yang kita konsumsi Selain sehat, juga bersih Dan beri setenggam karang teman-teman ya Dan bersihkan lagi Agar selain kita mungkin bersih Ini sawinya disini kan Kucuk-kucuk aja teman-teman ya Oke, sawi Selesai Lalu bayam Nah, dikucuk-kucuk aja teman-teman ya Dan kita cuci sekali-kali teman-teman ya Tadi kan sawi cece masih topor ini Cuman air kan baru-baru semuanya Gengger Kucuk-kucuk aja teman-teman ya Goyang-goyang Agar kalau masih ada kotorannya lepas Coba Kita cuci Sudah selesai semuanya Kita cuci dulu Teman-teman, sayurannya ini ada toge Genjer Ini ada sawi hijau Dan ini ada bayam Kita numis 4 macam ya teman-teman Rumbunya pun sudah Saya siapkan Buang putih, buang merah Kaberawit Merica Lalu ada Kadu Dan ada teri Yang sudah direbus Ada pemanisnya Ada gulanya Ada jahe Yang sudah rasa rajang Tahu Tahunya sudah Dikoreng teman-teman ya Dan ada tomat juga teman-teman Kita potong-potong dulu semuanya Kita mulai ya Nyalakan kontornya Beri minyak kira-kira Sengah sendok Jangan banyak-banyak teman-teman ya Minyaknya sedikit saja Kita memasak Genjer dulu teman-teman ya Pakai terasi teman-teman Tadi maaf saya tidak sebutkan Sedikit saja Lalu bawang putih Bawang merah Dikira-kira teman-teman ya Disesuaikan Lalu cabai rawit Masukkan jahe Biarkan sampai layu Wangi dan layu Teman-teman Dan kita tutup Tutupkan air putih Kira-kira 2 cm makan Tutup lagi Tidak berapa lama Kemudian Masukkan Genjernya Sental tutup Sudah layu Kita Menunggu teman-teman Sepertinya harus kasih air lagi nih Masih lagi Kira-kira 3 sendok Biar genjernya cepat matang Lalu kita riksa Sepertinya sudah matang Kita beri Kaldu Lanjut Tomat Kita alihkan dulu Seger banget teman-teman Tumis genjern Kita lanjut ya Kita bikin Tumis oge Masukkan Bawang merah Bawang putih Dan tomat Di ujung sana Teman-teman ya Dan cabai rawit Masukkan terinya Kira-kira 1 sendok makan Terinya sudah direbut dulu Teman-teman ya Jadi sudah matang Dan kita tutup dulu Kita beri air Kita beri air kira-kira 2 sendok Sipuk lagi Lanjut kita masukkan Toganya Padunya Padunya Lanjut Merica Merica Sudah harus dimatikan ya kompornya nih kalau matikan dulu jadi kalau setengah matang itu teman-teman enak rasanya itu seger banget seger loh teman-teman ini sehat sekali sayuran semua dan minyaknya tidak terlalu banyak teman-teman kira-kira setengah sendok nyalakan kompor beri minyak sedikit saja teman-teman sekarang kita akan memasak tumis sawi hijau merah kira-kira 2 siung bawang putih 2 siung tomatnya masukkan lalu masukkan tahu putihnya yang sudah dipotong-potong masukkan air putih biasa kira-kira setengah cangkir kalau airnya sudah mendidih mari kita masukkan sawi masukkan semuanya tulangnya juga beri kaldu lalu merica merica dan saus tiram teman-teman kira-kira 1 senap makan ya dan kita tutup lagi mari kita niksakan beberapa menit kemudian sudah mau menuju matang teman-teman dan belum lunak nih tutup lagi ya sebelumnya diberi dulu cabai rawit agar dimakannya kalau ada yang mau pedas tinggal dikelpesin aja ya cabai rawitnya tutup dulu oke kita riksakan lagi sepertinya sudah matang teman-teman ya yuk matikan kompernya ayo kita riksakan segar banget murah meriah sehat lagi ke badannya selesai masakan yang ketiga yang terakhir bayam untuk numis bayam tidak usah memakai minyak teman-teman ya nyalakan apinya masukkan airnya kira-kira setengah cangkir teman-teman ya lalu masukkan bawang merah bawang putih cabai cabai rawit maksud saya lalu masukkan kaldu merica selalu saya pakai teman-teman ya dan jahe lalu masukkan juga jagungnya sekarang sekalian menunggu ya oke kita tutup lelik saken sudah gak bolak mari kita masukkan bayamnya kemudian tutup lagi sudah nak bolak mari kita lihat dulu sebenarnya sudah matang juga bayamnya teman-teman angkat lagi wah ini seger nih tanpa minyak nih kita masukkan lagi kita pilih selesai sudah teman-teman kita menumis 4 macam sayuran dengan bahan dasar yang sama bumbunya sama sementara sayurannya berbeda membuatnya gampang sekali teman-teman ya setelah badan kita dibombardir dengan makanan lebaran santan minyak berlemak penuh masuk ke dalam perut kali ini kita akan mendetok badan kita ya hanya memakan sayur saja tumis sawi hijau berserta tahu lalu genjer lalu bayam jagung yang ini tidak memakai minyak teman-teman memakai air saja ya ya teman-teman warnanya masih cantik hijau cabenya warna orange merah kuning jagungnya dan tumis togeteri nah sampai disini dulu pertemuan kita terima kasih teman-teman yang sudah menyimak semoga teman-teman menyukainya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan jangan lupa subscribe dulu ya sebelum menutup video ini sampai jumpa teman-teman terima kasih andan-teman Terima kasih.